Terima kasih sudah klik video ini Jangan lupa guys klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari Ingat subscribe itu gratis Gratis Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys Selamat menonton Enjoy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel youtube Oke guys Jadi di video kali ini Kita akan Memberikan tips ya guys ya Jadi saya akan memberikan tips Turing menggunakan motor tua guys Nah kebetulan di depan motor saya ini Saya menggunakan CBR All tahun 2009 Kalau dibilang tua banget sih Enggak ya Karena 2009 ke 2020 ya masih Menurut saya masih muda lah Dan kebetulan motor ini Tunggangan baru saya Dan ini juga baru saya Apa ya Saya baru beli Saya baru beli Dan Saya disini akan memberikan tips Karena hari minggu Besok itu Saya akan Turing bersama R2 Bekasi Kita Turing ke Kerawang Karena sudah lama banget ya Kita tidak Turing Semenjak ada corona itu Pakum Nah besok itu Saya akan Turing ke daerah Kerawang ya guys ya Oke Sebelum lanjut videonya Dan tips apa saja Akan saya berikan Kepada anda Supaya Turing Nyaman Sampai tujuan Pulang pergi Selamat Dan juga apa saja Yang harus dilakukan Untuk turing jauh Oke Simak terus videonya Jangan lupa like and subscribe Channel Raden Mas Oke guys Disini saya akan Memberikan tips Menggunakan motor tua Untuk touring jauh ya guys ya Nah Kita lari ke bagian depan dulu Nah yang pertama itu Cek bagian Pengereman Pengereman guys Nah Karena bagian ini juga penting ya guys Pengereman itu harus Pakem guys Dan dilihat juga kampasnya Depan belakang Karena saya menggunakan Cakram double ya Bawa nasinya Nah Cakramnya juga harus di cek Kemakan atau tidak Dan juga Cek bagian kampasnya Kemakan Sudah habis atau tidak Kalau misalkan belum habis Dipersihkan saja Supaya pakem kembali Lalu Cek bagian lainnya guys Pokoknya bagian pengereman ya Depan belakang Cek kampasnya Kalau sudah habis ya Diganti baru Kalau misalkan Masih tebal ya Dipersihkan saja Karena kan ada debu-debunya guys ya Oke Lalu Kita cek bagian ban Nah ban ini juga harus Bagian penting ya guys ya Karena Ban ini Kalau kempes Juga bahaya guys ya Jadi Kalau bisa pake nitrogen guys Karena kan kita perjalanan Cukup jauh ya Gak kekerawang aja ya Karena besok saya akan touring kekerawang Ya bisa Kemana pun Entah pulang kampung Entah apapun Nah Tip saya yaitu Coba cek bagian bannya Kalau misalkan kempes Diisi pake nitrogen saja Cek bagian ketebalannya Ketebalan bannya Kalau misalkan sudah mulai habis Tolong diganti Termasuk kalau udah retak-retak Harus diganti juga guys ya Karena takut bahaya Takut Bledos di jalan Nah jadi itu ya Tips pertamanya Cek bagian pengaraman Lalu cek bagian ban Depan belakang Nah lalu Kita lari ke bagian atas guys Yaitu bagian Kelistrikan Bagian lampu Nah Bagian lampu ini juga Dicek guys ya Karena Sekarang kan Lampu utama harus tetap nyala ya guys ya Dicek bagian lampunya Kiri kanan nyala atau tidak Bagian sen Lampu belakang Dicek juga Itu harus Semuanya Kelistrikan semua nyala ya Safety lah pokoknya Nah oke Seperti itu Itu tips keduanya Bagian keselitikan Lalu Bagian Ketiga Nah bagian ketiganya juga penting Karena kita menggunakan motor tua Gimana caranya harus Performa motor itu Tetap terjaga ya Tetap Harus tetap Baik lah kondisinya Harus diservis Kenapa? Karena kita kan Gak tau ya di jalan seperti apa Ya kan Karena kalau motor Tidak diservis kan Aduh Pokoknya banyak Takut banyak masalah ya Nah jadi kita servis Kebetulan ini kan Seberolt ini Dia masih Menggunakan karburator ya Jadi servis karburator Ganti oli Ganti air radiator Ganti busi Dicek-cekin Ada yang remus atau tidak Ya kan Pokoknya Gimana caranya Motor itu Sehat Walfit dah Karena Kita juga gak tau kan ya Namanya di jalan ya Takutnya ada apa-apa Kalau motor kita sehat kan Enak Jalannya yang aman ya kan Kalau motor kita gak sehat Itu yang was-was Takutnya terjadi apa-apa Oke Diservis Nah Oke lanjut Lalu kita ke bagian Sebentar guys Kita ke bagian Ini guys Rantai Nah Rantai ini juga Bagian penting guys ya Karena rantai ini Posisinya tidak Tidak boleh terlalu kencang Dan tidak boleh terlalu Kendor ya guys ya Harus benar-benar yang pas ya Nah jadi Ini dicek Sorry Kita dicek Tingkat bagian kendornya Kalau bentuk saya Segini udah pas lah Jadi dicek ya Itu tidak boleh kendor Tidak boleh Terlalu keras ya Dan dicek bagian gearnya Kebetulan saya belum kasih Siren nih Kembali juga bisa dicuci Jadi harga karatan Cek gearnya Depan belakang Apakah Sudah botak atau tidak Kalau misalkan sudah botak Ya Harus diganti Karena Harga gear itu kan Murah ya Kalau buat Yang aftermarketnya ya Kalau aslinya Mungkin mahal ya Cari aftermarketnya aja Banyak kok Bagi seber juga banyak kok Ya kan Nah jadi dicek bagian gearnya ya guys ya Supaya apa Tidak terjadi apa-apa ya guys ya Di jalan Oke itu tipsnya Lalu Tips selanjutnya Oke selanjutnya Tips Turing menggunakan mototua Selanjutnya itu Kita harus membawa kunci-kunci guys Ya contohnya kunci busi Kunci 10 Kunci L Dan kunci lain-lainnya ya Takut Terjadi Apa-apa kan ya Jadi kita bisa Menggunakan kunci-kunci tersebut ya Nah itu harus dibawa ya Tool kita harus dibawa Nah itu Saran saya Dan lanjut Bagian Pengemudinya Nah pengemudinya juga harus safety Terutama kita pakai sepatu Pakai Tanda panjang Pakai jaket yang tebal Pakai protect lah Terus bawa jas hujan juga Supaya apa Supaya Di jalan nanti Kalau misalkan hujan Kita bisa menggunakan jas hujan Kita harus bawa Tas Ya kan Terutama juga kita harus bawa duit Obot-obotan juga Takutnya kita sakit di jalan ya kan Nah itu tips buat Turing jauh ya Itu buat pengemudinya Oke Lanjut Nah oke guys Disini ada sedikit tambahan Tadi kan Ada Service ini ya Service Standar lah ya Service motor ya kan Membersihkan Karboator segala macem lah Pokoknya service lah ya Standar ya Nah Disini saya ada tambahan sedikit Buat kalian yang Menggunakan motor Motor-motor tua lah ya Saya gak sebut motor CBR juga Motor-motor tua lah pokoknya Nah Yang pasti kan Motor tua itu Terkadang banyak Apa ya Kerusakannya ya Terutama Bagian mesin Atau bagian lainnya ya Nah Disini saya akan memberikan Step Buat Membersihkan Kerak-kerak Kerak-kerak Dalam Mesin Jadi Kalau motor tua kan Apakah jarang dibuka Kan wajar lah ya Kalau kerak-kerak Disi hari itu Banyak ya kan Jadi cara membersihkannya Kalau memang parah Ya harus dibuka Kalau memang Enggak terlalu parah Atau memang Enggak ada budget Bisa menggunakan cairan Yaitu dengan cara Digurah Atau Menggunakan Cairan Ini guys Nih Yang malup Motor-motornya honda ya Kita pakai yang malup Oke disini namanya itu Carbon cleaner ya guys ya Udah tau semua ya Di Banyak kok dijual di Toko-toko Online Toko-toko Sparepat motor juga banyak Nah fungsinya ini Yaitu Untuk membersihkan ruang bakar Bagian Mesin ya guys ya Nah Bagi anda yang males Membersihkan bagian ruang bakar Harus dibuka Jadi Cukup menggunakan ini guys Nah Satu botol ini Itu Membutuhkan 5 liter ya 5 liter bensin ya Jadi kalau buat motor sport Yang isinya Motor saya seperti ini Ini 12 liter Jadi Harus menggunakan Dua botol ini guys Carbon cleaner Nah Supaya apa Supaya Membersihkan ruang bakar Jadi tidak usah perlu Membongkar mesin ya Tapi itu Dalam kondisi mesin yang Carbon di dalamnya itu Tidak terlalu Tebal ya Kalau terlalu tebal Jika harus dibuka Harus dibersihkan juga ya Nah jadi Besok saya akan Menuangkan ini Jadi caranya Tuangin Dua botol ini Lalu isi Full tank Nah saya juga Menggunakan bensin Yang memang Oktanya tinggi ya Saya menggunakan Saat ini saya menggunakan Pertamak Nanti insya Allah Kalau besok Hari minggunya turing Saya memakai Pertamak turbo ya Jadi Supaya membersihkan Ruang bakar Di mesin itu ya Jadi Performa motor Tetap Dalam kondisi yang prima Yang mantap Jadi tidak terjadi Kendala apapun Nah Jadi seperti itu guys Dan ini juga cocok Buat Di sekalangan motor apapun ya Jangan lihat Yamaha nya Pokoknya lihat fungsinya Oke Jadi seperti itu Nah Jadi buat kalian Yang ingin turing jauh Menggunakan Motor old Motor lama Motor lawas Insya Allah saya Sudah memberikan tips nya Jadi kalau buat kalian Yang Memang Pengen pergi jauh Silahkan video ini Tapi sekali lagi Ini versi saya Ya kan Jadi kalau Monggo Kalau misalkan punya versi lain Tulis di kolom komentar ya guys ya Plus minus nya Apa Terus Tambahannya apa Kritik dan sarannya apa Monggo silahkan di Komen komentar ya guys ya Nah Oke Jadi buat kalian semua Pencipta motor klasik Atau pencipta motor old Ya saya sudah memberikan tips nya Dan kalian Besok itu kan hari minggu ya Kalau mau ikut Reading bareng saya Hari minggu Besok Akan Apa ya Ke daerah kerawang Daerah kerawang Bersama R2 saya Kebetulan kan Klub R2 saya itu Vakum ya Semunjak corona ya Nah jadi Sekarang diadakan Touring ini lah Touring kecil lah Kita kerawang Oke Gitu aja Tips dari saya Jangan lupa ya guys ya Like and subscribe Dengan raden masjid Dengan raden masjid Dengan raden Dan disebar di sosmed kalian Jika Videonya Bermutu ya guys ya Oke gitu aja Salam CBR All